Enak Ketua DPRD Ambon diduga aniaya remaja hingga meninggal dunia. Ed yang berusia 25 tahun melakukan penganiayaan RRS di Asrama Polisi Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku pada minggu tanggal 30 Juli tahun 2023, sekira pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon, kata Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, dikutip dari tribunambon.com. Menurutnya, petugas kepolisian bersikap tegas atas peristiwa penganiayaan tersebut. Saya sudah perintahkan Kapolresta Ambon untuk proses hukum pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, dan semua sama di depan hukum, ucapnya. Ia menjelaskan, proses penyelidikan kasus ini masih dilakukan, mulai dari autopsi jasad korban hingga pemeriksaan sejumlah saksi. Korban RRS merupakan warga Ponegoro atas RT 01 RW 04 Kelurahan Uri Mesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Peskasi Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janete Luhukai menjelaskan kasus penganiayaan ini berawal ketika korban dan temannya yang berinisial MFS 16 pergi ke wilayah Talake untuk mengembalikan jaket. Dalam perjalanan korban dan MFS bersenggolan dengan kendaraan tersangka saat melintasi Gapura Lorong Masjid Talake. Setelah mengalami penganiayaan, korban tertunduk di atas stang motor dan tidak sadarkan diri. Terima kasih telah menonton!